Kita akan masuk ke informasi yang pertama, pemirsa setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 12 jam, polisi akhirnya menetapkan pemilik Yayasan Tunas Bangsa menjadi tersangka. Dan penetapan status tersangka ini juga dilakukan atas dua alat bukti, yakni keterangan saksi dan juga hasil otopsi korban. Kepolisian Resort Pekanbaru, menetapkan Lili Nur Hayati, pemilik Yayasan Tunas Bangsa, menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya bayi MZ. MZ, bayi berusia 18 bulan, merupakan salah satu anak asu di Yayasan Tunas Bangsa. Menurut polisi, penetapan status tersangka ini dilakukan atas dua alat bukti, yaitu keterangan sejumlah saksi dan hasil otopsi terhadap MZ. Lili sempat diperiksa di bagian unit perlindungan perempuan dan anak selama lebih dari 12 jam dengan 46 pertanyaan. Kemarin, siang, hasil Lili sudah kita periksa sebagai saksi pada 22 siang. Jadi, setelah kita periksa sebagai saksi, kita laksanakan gelar perkara. Lalu, gelar perkara menyimpulkan bahwa Aja Lili dapat dinaikan statusnya menjadi tersangka. Lalu, kemudian kita bisa sebagai tersangka dan kita terbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan. Sementara itu, Lili Membantah telah melakukan penganyayaan terhadap anak asu di panti asuhan miliknya. Tidak ada saya niaya, keluarganya minta duit 50 juta kalau tidak saya dilaporkan. Kenapa kekuatan mati, apa bu, meninggal bu? Sakit, rumah sakit. Sakit apa bu? Sakit apa, di Are, Armenia. Terus makan-makan yang ada luasa di panti ini gimana bu? Tidak ada makan kadar luasa, cuman keluarganya mengharapkan 50 juta dengan kematian ini. Selagi anaknya hidup, dia tidak peduli. Lili saat ini mendekam di sel tahanan Mapolresta, Pekanbaru. Polisi menjera tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Zainul Ahsan Tanjung, Pekanbaru. Itu tadi panti talai kuni yang akhirnya terkuak setelah kematian dari MZikli by 18 bulan yang diduga tewas akibat penganiayaan di panti asuhan tunas bangsa yang juga akhirnya menguak fakta lain. Nah, panti asuhan yang telah berdiri lebih dari 18 tahun ini, kondisinya seperti yang juga sudah Anda saksikan, jauh dari kata manusiawi. Bahkan, izin berlaku yayasan tunas karya ini diakui di Nasosial Pemprov Riau telah habis sejak 2011. Wajah-wajah polos ini menatap sekeliling. Sesekali mereka tersenyum. Ada pula yang mendekap bak merasa takut. Dalam usia sekecil ini seharusnya mereka berada di tangan yang tepat. Mendapatkan sayang, nutrisi yang sehat bagi perkembangan atau bahagia dalam kriaan bermain. Namun tidak bagi kelima bayi dan balita ini. Kelima bayi ini harus dievakuasi di Nasosial Provinsi Riau lantaran hidup di panti asuhan yang jauh dari kata layak. Rumah yang seharusnya menjadi naungan yang aman dan nyaman, justru kotor, lembab, bahkan dipenuhi makanan kadil warsa. Hubungannya adalah penuh dengan nuansa kekerasan, penuh nuansa keterlantaran, penuh nuansa pelanggaran hak anak. Maka yang muncul adalah juga demikian. Jadi tidak percaya diri, mungkin menjadi agresif, mungkin akan menampilkan berbagai perilaku-perilaku primitif. Dan kecerdasan mereka juga akan mengarah kepada hal yang justru berbalik dari potensi yang harus dimiliki setiap anak dan sebagainya. Kelima anak ini kini ditempatkan di rumah aman milik Dinas Sosial Provinsi Riau. Nestapa lain pun terkuat. 33 orang dengan gangguan kejiwaan yang juga ditampung di panti fakir miskin tunas bangsa hidup dalam kondisi yang juga menyedihkan. 33 ya, totalnya 33 yang ODG, gangguan jiwa. Kemudian ada 3 yang lansia, kemudian ada 5 yang anak-anak kategori 4 anak, 1 bayi. Itulah keseluruhan ya. Dan semuanya sudah kita evakuasi di tempat yang layak dan ditentukan. Sosok Lili Nur Hayati, sang pendiri Yayasan ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Perempuan berusia 50 tahunan ini dikenal warga di sekitar panti sebagai sosok yang tertutup. Kita tahu kami usia anak yang di sini, kami tengok ya kan, berkisar 1 sampai 3 tahunan itulah. Kecil-kecil? Ya, kecil-kecil. Tak pernah kami lihat anaknya sampai usia remaja, apalagi dewasa yang membina di sini lagi ya, melanjutkan di sini. Tak nampak boleh kami kemana, kami tidak tahu juga. Ya, tertutup rapatlah gitu. Kami pun kadang-kadang ingin mendengarkan. Ya, tapi enggak. Memang yang kain-kain-kain selama ini kami enggak dengar juga sih memang. Dina Sosial Provinsi Riau pun membeberkan fakta. Ijin Yayasan milik Lili ini tak lagi diurus sejak tahun 2011. Sebuah ironi, nyawa seorang bayi harus tergadai dalam rumah bernama Panti Asuhan. Tempat di mana seharusnya kain sayang disemai. Mila Diyarahma, Pekan Baru Riau. Dan saat ini sudah ada koresponensi NN Indonesia. Mila Diyarahma di Pekan Baru Riau. Good morning Mila. Kita mengetahui bagaimana kondisi di Panti Asuhan yang tidak layak. Barangkali dengan Anda di sana bisa memberikan kepada kami gambaran lagi lebih jelas tentang tidak layaknya situasi di Panti Asuhan tersebut. Ya good morning Prabu dan juga Lady. Betul sekali sejak kemarin kami tim dari Jakarta datang untuk melihat seperti apa gambaran dari Panti Asuhan Tunas Bangsa di kawasan Pekan Baru Riau ini. Sebuah hal yang menurut saya cukup mengejutkan begitu dan sangat menyedihkan. Begitu kami melihat saya tepat saat ini melaporkan kepada teman-teman di Jakarta bahwa saya berada di depan Panti Asuhan Tunas Bangsa. Kondisinya saat ini masih di garis polisi ini artinya kami memang tidak bisa melihat secara detail ke dalam seperti apa kondisinya. Mungkin kita juga tidak bisa menelusuri apa-apa saja yang ada di dalamnya. Tapi yang menarik Prabu dan juga Lady bangunan ini yang luasnya sekitar 400 meter persegi ini memiliki banyak sekali jendela. Dan setelah ada pemeriksaan juga dari pihak kepolisian beberapa celah jendela ini kemudian terbuka sehingga kami masih bisa menyaksikan begitu. Kalau kita bisa lihat sebenarnya bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan yang cukup besar. Lebih mirip seperti ruang kelas begitu. Kemudian di bagian belakangnya kita bisa melihat ada semacam kolam. Semacam kolam tapi kami masih belum tahu itu kolam fungsinya sebagai apa. Yang lebih menyedihkan lagi kondisinya sudah sangat kotor. Saya masih bisa merasakan betul membau, mencium bau yang cukup lembab begitu. Bahkan dari luar. Di beberapa sudut ruangan juga kami melihat adanya kardus-kardus makanan yang kondisinya juga sudah secara kemasan sudah sangat buruk. Begitu bahkan memang sudah dikonfirmasi oleh Polres Tapekan Baru banyak di antaranya yang sudah keadaan luarsa. Kemudian di sudut-sudut ruangan yang lain ada bisa dikatakan mainan anak-anak stroller bayi yang berserakan. Ada di bagian belakang jemuran baju yang begitu banyak. Lantai juga yang sangat kotor. Jadi Anda bisa bayangkan Prabu dan Lady bahwa anak-anak yang tinggal di sini, tadi sudah dikonfirmasi oleh salah seorang warga Pak Azwir, yang menyatakan kebanyakan memang anak-anak usianya antara 1 sampai 3 tahun. Bayangkan mereka, anak-anak yang belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa berteriak, belum bisa protes, ibarat kata seperti itu, harus tinggal di tempat seperti ini. Jadi memang ke depan tentu saja penanganan trauma healing dan juga kasih sayang harus diberikan kepada anak-anak ini. Dan satu informasi yang juga sangat penting disampaikan bahwa sejak kemudian ditapkan sebagai tersangka pada hari Selasa siang kemarin, suami dari Lili Nur Hayati, yakni Agus Hendra, malam tadi juga akhirnya pergi ke Polres Tapekan Baru dan membawa 5 anak atau 5 bayi dan balita yang lain. Jadi kalau kita reverse ke belakang, Prabu dan juga Lili, Dinas Sosial Provinsi Riau sempat mengatakan bahwa selain 5 anak yang sudah kemudian diselamatkan beberapa hari yang lalu, dan saat ini dirawat di rumah aman milik Dinas Sosial Provinsi Riau, 7 anak masih dinyatakan hilang atau belum tahu keberadaannya. Tapi pada akhirnya ini sudah terjawab, pada hari atau pada Selasa malam, 5 dari 7 orang anak yang masih dinyatakan belum tahu keberadaannya, akhirnya dibawa menuju ke Polres Tapekan Baru. Rencananya memang 5 anak ini kemudian akan langsung diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Riau untuk kemudian ditempatkan di rumah aman, mendapatkan trauma healing, dan mendapatkan pendampingan secara psikis dan juga fisik. Kalau kemudian kemarin Dinas Sosial Provinsi Riau dan juga Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia juga datang dan memberikan statement kepada media, kami juga sempat menyaksikan sebenarnya 5 orang anak yang diselamatkan pada sesi yang pertama. Kalau dilihat memang kami tidak melihat adanya kekerasan fisik yang berat, artinya dari luar kita tidak bisa menyaksikan secara detail. Tapi memang menurut Kak Seto bahwa terlihat ada indikasi anak-anak ini kurang begitu nyaman dengan orang lain, mereka lebih tertutup, muram, dan ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap psikologis mereka ke depan jika tidak segera mendapatkan trauma healing dan juga pendampingan yang cukup begitu. Prabu, Laidi. Terima kasih Mulyadi Rahman melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau. Itu tadi informasinya bahwa selanjutnya juga nanti akan ada Dinas Sosial setempat yang akan menampung beberapa anak dari Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa tersebut. Ya memang pertanyaan yang sampai sekarang masih belum berjawab adalah sejak matinya izin Panti Asuhan tersebut 2011 hingga sekarang begitu ya ada jeda lima tahun ini bagaimana ceritanya tidak bisa diketahui bahwa Panti Asuhan ini masih melakukan operasinya. Begitu kan ada masyarakat di situ, ada Dinas Sosial juga di Riau tentunya yang tentu memiliki tugas untuk bisa memastikan bahwa setiap Panti Asuhan itu layak dan juga tentunya tidak lepas juga dari tetangga mereka juga ya yang ada di situ untuk juga melihat bagaimana sejauh ini penanganan terhadap anak yang kebanyakan itu anak-anak yang menempat Panti Asuhan tersebut.